Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, seratus delapan puluh ribu terwuna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya Abdi Allah. Demikian, Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda, dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Rehabeam diam di Yerusalem, dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Ziv, Adorain, Lakis, Azekah, Sora, Ayalon, dan Hebron, yang terletak di Yehuda, dan di Benyamin, sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu, dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan, dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu aman kokoh. Demikianlah, Yehuda dan Benyamin, menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi, di seluruh Israel, datang menggabungkan diri dengan dia, dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan, dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerubeam dan anak-anaknya, melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya, untuk mencari Tuhan ala Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, ala nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda, dan memperkuat pemerintahan Rehabem bin Salomo, selama tiga tahun. Karena selama tiga tahun, mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabem mengambil Mahalat, anak Yerimod bin Daud, dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Zahab. Sesudah Mahalat, ia mengambil Ma'akha, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abiyah, Atai, Zizah, dan Selomit. Rehabem mencintai Ma'akha, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil delapan belas istri, dan enam puluh gundik, dan memperanakan dua puluh delapan anak lelaki, dan enam puluh anak perempuan. Rehabem mengangkat Abiyah, anak Ma'akha, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan, untuk menyebarkan semua anaknya yang lain, ke seluruh Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya, dan menyediakan bagi mereka, banyak istri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!